...delah menerima kucuran dana hibah pilkada sebesar 40 persen pada tahun lalu, namun di tahun ini pembelian KPU Kabupaten Batang Hari belum menerima kucuran dana hibah sebesar 60 persen atau 23,7 miliar rupiah. Meski tahapan pilkada serentak di tahun lalu 24i sudah berjalan, namun Komisi Pembelian Umum Kabupaten Batang Hari sampai saat ini belum menerima kucuran dana hibah tahap kedua dari pemerintah daerah setempat. Kucuran dana yang belum tersalurkan tersebut diperkirakan sebesar 60 persen atau senilai 14,2 miliar rupiah lebih dari total alokasi anggaran senilai 23,7 miliar rupiah. Kondisi ini diakui Ketua KPU Kabupaten Batang Hari, Ahmad Halim. Menurutnya proses pencairan dana hibah kedua ini belum terrealisasi karena KPU masih menggunakan dana tahap pertama yang mereka terima sebesar 40 persen atau senilai 9,4 miliar rupiah lebih di tahun 2023 lalu, dimana saat ini perasaan tahapan pilkada sudah berjalan hingga proses membentukan badan ad-hoc. Untuk yang 60 persen kita masih dalam proses, insya Allah hari ini sudah kita ajukan ke Pemda melalui Kisbang Pol, itu nanti akan kita proses, kami mohon nanti kepada Pemda untuk segera, apa namanya, mencairkan uang yang sisa 60 persen, karena memang tahapan pilkada kami sudah jalan. Karena kami masih menggunakan dana yang 40 persen, kami hanya persiapan saja bahwa hari ini minimal di AMI yang 60 persen sudah kita terima, itu antisipasi saja. Namun bagian Ahmad Halim mengaku bahwa pihak KPU Kabupaten Batang Hari saat ini telah mempersiapkan berkas untuk mengajukan proses pencairan ke pihak pemerintah daerah setempat. KPU pun mentargetkan sisa dana hibah senilai 60 persen tersebut sudah mereka terima di akhir bulan Mei tahun ini.